Dan ke Indonesia untuk pertama kali, oh aku akhirnya memutuskan jadi musisi, itu momennya apa? Menjadi penyanyi emang, ya. Saya sendiri memang saya seneng nyanyi, saya seneng musik. Siapa yang ditemui pada waktu itu? Enggak, saya tuh waktu itu kan masih tinggal sama kakak di kompleks Bank Indonesia, kan kita baru dateng, ya kan. Terus kakak saya nanya sama saya, kamu maunya apa jadi penyanyi? Nah disitu saya diledek, kamu jadi penyanyi bahasa Indonesia kamu aja gak jelas, gitu loh. Wah saya pikir, ya tapi kan nyanyi gak selalu mau bahasa Indonesia, kan ada Inggrisnya juga saya gituin kan. Tetap kamu harus bisa belajar bahasa Indonesia, harus bisa menghayati dan sebagainya, sebagainya. Wah sempat nangis juga saya itu saat itu, ya kan. Wah habis dibikin drop, tapi saya enggak, saya punya kemauan keras banget. Akhirnya saya dikenalin sama almarhum Chris Patikawa. Om Oce, Pekanusa, itu mereka orang TVRI. Nah kan suka ada acara tuh di TVRI, saya dikenalin-kenalin. Terus ada group band yang dibikin namanya Soul Section saat itu. Saya jadi penyanyinya. Keluarlah di TVRI itu. Tahun, kalau gak salah, tahun apa, tahun 69 saya udah lupa juga. Pertama kali itu ngasih hitam putih kan, lagunya itu Midnight Hour, itu lagu dari Bowtown kan, Soul Music. Itu pertama kali. Dan dari situ akhirnya berjejaring ya ketemu. Ya jadi saya pergi ke, waktu itu kan belum ada, maksudnya gig seperti yang besar apa-apa tapi pesta-pesta rumah kebanyakan kan. Gitu loh. Saya ikut sama temen, nyanyi kamu, nyanyi saya. Memang senangnya nyanyi. Terima kasih telah menonton.